Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namun sebelum kalian beli Xiaomi Redmi Note 11, agar tidak menyesal nantinya, mending pertimbangkan dulu sebuah hal penting berikut ini. Yang pertama, Design Salah satu yang cukup menyinta perhatian adalah bagian tampilannya. Xiaomi Redmi Note 11 secara garis besar masih mengusung tampilan yang mirip dengan versi Pro-nya. Mengadopi desain tepian yang lebih berbentuk mengotak pada seluruh bagian frame-nya, namun terdapat sedikit perbedaan pada finishing back cover-nya yang nampak lebih sederhana. V-cover-nya pun juga masih terbuat dari plastik. Desain kamera dari Xiaomi Redmi Note 11 juga masih cukup identik dengan versi Pro-nya. Hanya saja bentuknya memang sedikit lebih membulat dan lebih ramping, serta terdapat satu modul kamera yang berukuran lebih besar dibanding tiga kamera yang berada di bawahnya. Yang kedua, Layar Kemudian di bagian depan, Xiaomi Redmi Note 11 masih mengusung tampilan yang sama seperti Redmi Note 11 Pro, hanya saja spesifikasinya sedikit berbeda. Xiaomi Redmi Note 11 menyajikan tampilan dengan kaya dot display dengan sebuah lubang kecil yang ditempatkan di bagian tengah atas. Panelnya berjenis AMOLED dengan luas mencapai 6,43 inci beresolusi Full HD+, dan menariknya kini telah memiliki refresh rate layar mencapai 90Hz, meningkat dari generasi sebelumnya. Yang ketiga, Dapur Pacu Di sektor Dapur Pacu, Xiaomi Redmi Note 11 sayangnya masih tetap belum mendukung jaringan 5D. Xiaomi Redmi Note 11 masih tetap diotaki oleh prosesor besutan Qualcomm, namun versi yang lebih baru yakni Snapdragon 680. Prosesor yang telah terkuat dengan pabrikasi 6nm, yang tentunya bakal menyajikan efisienci daya yang lebih baik. Di pasar Indonesia, Xiaomi menghadirkan dua pilihan memori yakni 4x128GB dan 6x128GB yang masih bisa diekspansi melalui microSD. Yang keempat, Kamera Lanjut ke bagian kamera, Xiaomi Redmi Note 11 mengusung konfigurasi empat kamera belakang. Kamera utamanya beresolusi 50MP sensor Samsung GN1. Terdapat tiga kamera lagi yang sama seperti generasi sebelumnya, yaitu kamera ultrawide beresolusi 8MP, kemudian kamera makro dan kamera depth sensor yang sama-sama beresolusi 2MP. Sementara kamera depannya juga tetap beresolusi 13MP. Sayang sekali kamera ini hanya sanggup merekam video hingga resolusi 1080p 30fps, baik untuk kamera depan maupun belakang. Yang kelima, Baterai dan Kelengkapan Fitur Di bagian daya, Xiaomi Redmi Note 11 dibekali dengan kapasitas baterai yang cukup besar mencapai 5000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal hingga 33W. Smartphone ini pun juga telah dibekali dengan dual speaker stereo, jack audio, IR blaster, bahkan NFC serta sertifikat IP53 yang membuatnya tahan terhadap kiprotan air. Yang terakhir harga, Xiaomi Redmi Note 11 dijual resmi di Indonesia dengan bantul harga mulai dari Rp 2.499.000 untuk varian 4x128GB dan Rp 2.799.000 untuk varian 6x128GB. Baiklah, bagaimana menurut kalian? Dengan spesifikasi dan segala fitur yang ditawarkan, apakah Xiaomi Redmi Note 11 ini pantas dipandung dengan harga tersebut? Atau masih mending smartphone lainnya? Tulis di kolom komentar, like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di at berita teknon.id Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum